Intro Mitra TTV, SMK Formasi Nasional dan SMK Analis Kesehatan Nasional Pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 kemarin mengadakan acara wisuda dan pelepasan siswa didik tahun pelajaran 2014-2015 yang bertepat di Gedung Geraha Wisata Surakarta Acara wisuda dan pelepasan dihadiri oleh sejumlah tamu undangan meliputi instansi kesehatan, yayasan pendidikan farmasi, pengurus yayasan pendidikan warga, orang tua wali dan calon wisudawan, dinas kesehatan, dinas dikpora, rumah sakit, pukesmas, dan sejumlah tamu undangan lainnya. Puncak acara wisuda yaitu pengalungan samir dan pemberian ijazah dilakukan oleh Ketua Yayasan Pendidikan Farmasi Nasional Surakarta dan Kepala SMK Farmasi Nasional dan SMK Analis Kesehatan Nasional. Siswa-siswi yang mengikuti wisuda dan pelepasan terdiri dari 162 siswa SMK Farmasi Nasional dan 119 SMK Analis Kesehatan Nasional. Padahal prestasi yang dapat kami raih, Alhamdulillah pada tahun ini dan kebetulan 4 tahun berturut-turut dari SMK Farmasi Nasional Surakarta menunjukkan peringkat pertama untuk UN tahun 2015 tingkat kota Surakarta SMK Negeri dan Swasta. Kemudian pada tahun ini Alhamdulillah untuk UN juga menduduki prestasi juara kedua tingkat Provinsi Jawa Tengah untuk kategori UN SMK Farmasi, SMK Negeri dan SMK Swasta. Kemudian untuk SMK Analis Kesehatan Nasional Surakarta menduduki peringkat ketiga untuk UN SMK Negeri Swasta untuk kota Surakarta. Harapan kami untuk anak-anak dari SMK Farmasi maupun SMK Analis Kesehatan Nasional Surakarta sehubungan dengan Undang-Undang Diregulasi yang baru mereka dapat menyesuaikan dengan era globalisasi jadi ada yang mereka kuliah atau melanjutkan ke berguruan tinggi tetapi juga ada yang mereka bekerja tetapi juga ada yang kombinasi artinya bekerja sambil kuliah ataupun kuliah sambil bekerja. Dan harapan kami mudah-mudahan mereka dapat kembali diterima oleh masyarakat sebagai tenaga kesehatan maupun tenaga teknis kesehatan yang dalam hal ini nanti akan diserap oleh beberapa instansi kesehatan baik itu rumah sakit, kemudian laboratorium, industri farmasi, klinik, apotek ataupun di instansi pemerintah. Selamat dan sukses siswa-siswi lulusan tahun pelajaran 2014-2015 SMK Farmasi Nasional dan SMK Analis Kesehatan Nasional. Terima kasih telah menonton!